Salam mangrover, hello mangrover, perkenalkan saya Rekwab Kelata, disini saya akan melakukan sharing mengenai hama mangrove Perlu diketahui, ada istilah yang namanya tidak wai untuk mengetahui apa sih hama mangrove Nah yang pertama itu ada wideng, lalu yang kedua ada wooddose, dan yang ketiga ada wolf Nah apa sih ketiga hal ini, yang pertama wideng itu merupakan kepiting, lalu wooddose merupakan kambing Dan yang ketiga, wombre itu merupakan orang Nah mangrove ini juga sama seperti tanaman lainnya, hamanya juga kurang lebih sama seperti ada ulat Untuk hama lainnya itu ada gastropoda, dan juga piting seperti yang sudah disebutkan di atas Nah bagaimana sih hama-hama ini dapat menyebabkan kerusakan pada mangrove Nah yang pertama, untuk gastropoda, biasanya dia akan membangsa dengan melekat ke daun-daun makhluk Nah sama seperti ulat, ulat juga akan membangsa daun, ia akan memakan dan menyebabkan daun itu akan bergubung Lalu yang tertinggal kepiting, yang lebih jelasnya kepiting eksis hama Biasanya dia akan membangsa batang dari bibit mangrove Nah hal tersebut disebabkan karena kadar gula yang terdapat pada bibit mangrove tersebut Nah rasa manis itu dapat menarik perhatian sehingga kepiting ini lalu akan memakan Lalu bagaimana sih untuk mencegah masalah-masalah yang sudah disebutkan tadi di atas Nah yang pertama itu dapat dilakukan dengan cara melakukan dengiraman air laut secara berkala Yang dilakukan pada waktu pagi dan sore Lalu yang kedua bibit yang akan ditanam pada polybag sebelumnya itu dapat direndam terlebih dahulu pada air awar Mengapa sih hal tersebut dilakukan? Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kadar gula yang terdapat pada bibit mangrove tersebut Lalu dapat dilakukan pengambilan satu persatu bibit mangrove tersebut Nah apabila terdapat ulat, ulatnya dapat dimatikan lalu dikembalikan nanti ke skedimen Lalu yang terakhir ini untuk scale insect Scale insect biasanya dapat dicegah dengan menyemprotkan insect disida ke bibit-bibit mangrove Nah hal itu akan menyebabkan kematian atau membunuh scale insect tersebut Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang menonton maupun memperhatikan Video ini saya ditutup Semangat player rover